Pelatih Sintai Yong memanggil 24 pemain ke Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday kontra Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Dari 24 nama tersebut, tiga diantaranya berposisi sebagai penyerang. Mereka adalah Dendy Sulistiawan, Dimas Derajat, dan Aji Kusuma. Pemain yang disebut di atas tersebut sejauh ini belum mencetak gol pada gelaran Liga 1 2023-2024. Dendy Sulistiawan tercatat sebagai pemain Bayangkara FC. Dilansir dari Transfermak, Dendy Sulistiawan tampil dalam 10 pertandingan Liga 1 2023-2024 dengan durasi bermain selama 845 menit. Ia mengemas satu asis saat Bayangkara FC menang 0-1 atas Persita. Dendy memberikan layanan umpan untuk gol sematawayang Matias Nier pada pekan ke-6 kompetisi. Di Liga 1 2023-2023, Bayangkara FC yang mengumpulkan 5 poin kini menempati dasar klasemen alias urutan ke-18. Sebelumnya, Dendy Sulistiawan juga dipanggil Sintai Yong saat timnas Indonesia menghadapi FIFA Matchday Juni tahun 2023 kontra Palestina dan Argentina. Mantan pemain Persela Lamongan itu turut tampil pada dua pertandingan tersebut. Yang hasil akhirnya, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Palestina dan kalah 0-2 dari Argentina. Sementara untuk Dimas Derajat merupakan pemain yang membela Persikabo 1973. Bersama Persikabo 1973, Dimas Derajat tercatat tampil dalam lima pertandingan Liga 1 2023-2024 dengan durasi bermain 315 menit. Kontribusi Dimas Derajat di Persikabo 1973 baru bisa memberikan satu asis yang dikemas saat takluk 2-3 dari PSS pada pekan ke-7 kompetisi. Dilansir dari Transformat, Dimas Derajat masuk dalam skuad Persikabo 1973 pada pekan ke-2 hingga ke-6. Dimas Derajat sendiri terbilang pemain yang rutin dipanggil ke timnas Indonesia belakangan ini. Terakhir, dia menjadi bagian skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday kontra Palestina dan Argentina. Dimas Derajat juga diturunkan pada dua pertandingan tersebut. Sementara Aji Kusuma merupakan pemain debutan yang dipanggil Sintai Yong ke timnas Indonesia. Aji Kusuma kini berseragam Persija Jakarta dan belum mengoleksi gol maupun asis. Aji Kusuma sejauh ini sudah tampil dalam delapan pertandingan Liga 1 tahun 2023-2023 dengan durasi bermain selama 195 menit. Aji Kusuma lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Ada pun dalam menatap FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Timnas Indonesia akan mulai menggelar pemusatan latihan TC pada tanggal 4 September tahun 2023 di Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.